Kami para pembina metal prajurit bangsa Menggembar tugas mulia Menempa ujung kembang perjuang Indonesia Pinakawira Taman Pancasila Saktamata menjiwai kehidupan kami Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat di mana pun berada dan bertugas Pada rendungan hari ini bertemakan yaitu Bertobatlah Kenapa saya ambil tema tersebut? Karena saat ini kita akan menyambut Paskah Dan sebelum Paskah, yaitu Prapaskah Kita banyak menjalani kegiatan ibadah kita Yaitu dengan berpantang dan berkuasa Serta setiap Jumat menjalankan jalan salib Hal ini dikutip dalam Injil dari Matius 4 Bab 4 ayat 17 yang berbunyi Sejak saat itu Yesus mulai berkotbah dengan mengatakan Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat Bapak Ibu, Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat di mana pun berada Di sini sudah jelas Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat Yaitu mari Ini mengajak kita untuk bertobat Akan keselan-keselan kita yang kita lakukan Karena tobat itu sendiri adalah Menyesali keselan-keselan pada masa lampau Yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik Dan inilah momen-momen yang tepat bagi kita Dalam menyambut pasca Di situ sebelum kita pasca Adanya suatu pengakuan dosa Sebagai bukti bahwa kita bertobat Dan tidak akan mengurangi lagi keselan-keselan kita yang lampau Namun semua itu tidak mudah dapat kita lakukan Karena banyak begitu Banyak hal-hal Yang mungkin pada diri kita Ego kita Emosi kita Sehingga kita Tidak dapat berbuat tobat Bapak ibu Agar kita pantas Menyambut Yesus Kristus yang telah bangkit Dalam Menebus dosa-dosa kita Demikian Renungan yang dapat kami sampaikan Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Salam Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin 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 Terima kasih.